selamat pagi lor salam kopi hitam ada di kebun Durian Sultan Jepara nih kita main-main kesini ya lor ya kelihatan agak lebih padang ya lor ya atau lebih longgar karena rumputnya agak mulai berkurang selain itu juga ada beberapa pohon yang mati akibat mungkin kekurangan air ya itu dia daunnya juga pada rontok ini ini yang kemarin kita pruning bagus ya kekembangannya tuh sana ya kalau dilihat dari batangnya ini batangnya sudah cukup besar cuma memang percabangannya yang kurang bagus ya percabangannya masih ngumpul jadi dia kurang bagus untuk cabang-cabangnya biasanya memang kurang di pruning ya lor ya ini dia kalau batangnya bagus ya besar cuma memang butuh ada pruning itu dia ketinggiannya juga kurang maksimal kalau sebelah utara sana bagus-bagus ya lor tapi sebelah sini memang agak kurang-kurang memuaskan tuh di sana juga bisa dilihat lor ada yang kering juga ternyata nggak terselamatkan ya tuh dia ini udah besar sekali lor udah besar sekali ya batangnya udah besar dia mati kalau ini aman cuma dia ya bisa dilihat ini batangnya dari bawah itu tiga ya lor tiga ini nanti kurang bagus ini kalau orang sekilas kalau yang belum pernah tahu ya bilangnya bagus rembun kayak gitu tapi ini jelek ini batangnya dari bawah naik ke atas semua nih Hai ada berapa batang itu ada 12345 yang sama Hai naik ke atas semua mau ngapain ini seharusnya satu aja cukup Hai itu sebenarnya ini pohonnya bagus ini yang mati ini sebenarnya bagus ini bagus tapi dia mati ya Hai ring Hai ini musim panas ini memang begitu ganas ya ditambah ini mungkin kena Hai jamur akar ya seperti ini ya Hai ya ini untuk area bawarnya seperti ini ya lor sekilas kurang sentuhan yang bagus memang memang banyak kendala untuk berkebun durian tapi harus tetap semangat Hai karena semangat nomor satu ya Hai kalau dilihat batangnya ini super-super batangnya besar-besar ini Hai batangnya besar-besar Hai mungkin nanti saya coba bantu ambil graji ya untuk saya bantu pruning ya itu di atas apa di depan juga sama banyak yang kering ya emang-emang ya ada berapa tadi udah saya lewat ada 123 sampai itu 24 Wah lumayan lor udah besar-besar ya Oke lor eh intinya Hai di musim kemarau ini pengairan harus Hai meskipun sedikit itu harus ya lora jangan sampai telatlah poinnya enggak perlu banyak-banyak karena memang kondisi airnya sumbernya kurang ya lor yang yang pasti harus ini di disiram terus dulu biar tetap bertahan aja dulu karena setiap lokasi beda-beda ada yang sumbernya bagus ada yang sumbernya sedikit kalau sedikit yang penting untuk untuk area sebanyak ini 300 pohon durian ini memang harus di yang penting kena air dulu poinnya kalau enggak ya efeknya kering kayak gitu dan Hai percabangannya kurang bagus Oke lor intinya tetap semangat jangan patah arang petani durian pemula akan selalu menjadi petani yang lebih handel nanti kedepannya Hai Oke semangat salam kopi hitam hai 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 hai